Nah, untuk materi kali ini, kemarin kita hanya membuat tabel, ya, ETS. Kali ini kita membuat contoh membuat daftar nilai. Sudah belum ternih ramein belum, men? Nah, contoh ya ini, daftar nilai kelas 11 NIPA 1, Bama. Ingat, buatnya seperti kemarin, ya, jangan di sini. Pak Nengok buat TTS kemarin itu, aduh yang C ini, aduh pakai C ini, kejengokan. Dekati kizilang. Bisa kan dengannya ke sini? Ajar kemarin? Nah, kan? Di sini, kita buat nomor nama siswa. Kemudian ini, kelas kan? Nah, pucuknya ini ada kelas, ya. Umpamanya nilai. Di sini ini, kita buat, umpamanya, Bindo. Apalagi, matematika. Ini fisika. Ekonomi. Umpamanya, ya. Ini, kita buat jumlah. Kenapa, Pak? Setara dengan nilai sini, ini jumlah. Nah, kita buat dulu tabelnya. Ini kita anggap siswanya hanya 20 nanti. Ya. Cara buat tabel kemarin kemarin, kalau di Excel. Ini ya. Ini. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Bagus gak jadinya? Tidak. Lek. Ini kita tengahkan dulu, karena posisi ini di sini. Cara dengarkan ini di sini. Pakai apa kemarin? Pakai merger. Ini nah, merger and center. Klik. Yang ini, kita tengahkan ke bawah. Pakai ini juga pakai merger and center. Ini. Ini di bawah posisinya? Nah, pakai ini ya. Nah, ini juga di bawah. Pakai merger and center. Pakai ini. Ini lebarkan, kolomnya ada ketinggian. Jumlah, sama seperti tadi. Atau kalau mau cepat seperti ini. Klik ini. Pakai tanda kuas ini. Klik di sini. Ini kita tebalkan dulu, biar lemak. Lihat, tengoknya. Nah. Ini. Nah, kalau menengah dia dalam kolom ini, cukup pakai ini. Jangan pakai yang ini. Kalau pakai yang ini, ingin pakai ini. Oke. Hilang. Cara balikannya? Kita pakai undo saja. Jangan dihapus. Kamu hapus. Nah, menemani gue kamu. Nggak ulang lagi. Ya. Cukup kita undo. Atau control Z ini. Undo. Nah. Tengah akan pakai ini. Ini. Ini kalau kurang lebar, lebarkan. Kalau mau kolomnya sama, lebarnya seperti kemarin. Seperti buat TTS. Ini lebarkan. Sama kolomnya. Ini kecilkan ya. Nah, kemudian. Nengah yang ini. Nengah judul. Jangan pakai spasi. Pak nengok yang di TTS kemarin itu. Banyak yang pakai spasi. Kan ketengokan itu tuh. Ketika diklik. Masa ada ininya sampai sini. Di sininya tek 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 kosong. Harusnya kalau diklik di sini. Ini ketengokan di tepi. Bukan. Ini posisinya. Ketika di enter. Ketengokan. Dan ngapain di sini. Harusnya buat saja dari tepi sini. Sekarang kita tengahkan ini. Satu-satu ya. Ini. Mau ditebelkan boleh. Mau dibesarkan sedikit boleh. Mau sama seperti ini. Tidak usah di sini lagi. Tinggal klik di sini. Nah jadi. Kita buat sini. Nomor. Satu. Mana kemarin? Kayak ini ya. Nama siswa kita buat saja. Nama umum saja. Andi. Ani. Bela. Cinta. Laura. Asep. Emon. Dodon. Umpamanya. Eri. Perang. Perang. Apa lagi? Yanto. Umpamanya. Zaidan. Muhammad. Umpamanya. Joko. Joko. Joko apa? Joko Kendil. Ini ya. Aduh Joko Kendil kan. Nah ini nanti kita langsung. Nanti namanya kita short. Nanti kita langsung. ya. Ini tengahkan dulu nih. Nah. Nilainya kita buat saja. Umpamanya. 40. 87. 90. 87. Umpamanya. 76. 65. 89. Nah kita ini. Ada yang kecil-kecil nilainya. Nah kita copy saja. Biar ini. Biar ada nilainya double. Apapun ya. Nah ini ya. Nah ini ya. Nah sekarang. Cara jumlah kemarin bagaimana? Pakai sum boleh. Kalau ngitung sama dengan sum. Ini kalau mau pakai rumus. Buka kurung. Buka kurung. Sorot. Dari sini sampai sini. Tutup kurung. Enter. 304. Ya. Sini kita buat. Sini. Rata-rata. Bukamanya. Kita samakan seperti ini ya. Nah. Nah. Ini kita jumlah lagi. Sabarkan apa tadi? Untuk menjumlahkan. Sama dengan sum. Buka kurung. Sorot. Tutup. Ke sini. Enter. Atau yang paling gampang ada. Di blog ini. Sampai sini. Pakai. Ini nah. Udah jadi. Ya. Kalau sudah selesai ini. Tinggal tarik saja ke bawah. Ini. Tarik ke bawah. Nah. Nggak mesti. Siko jadi. Yang penting dia. Nah ini. Mau Siko buat ini. Tidak. Tidak lurus. Eh. Apa? Gak cepat tadi. Karena sudah datanya ada di sini. Ini di sini. Klik di ujung sini. Klik. Dua kali klik. Klik-klik. Sebenarnya. Sama seperti ini. Sama. Ini tarik ke bawah. Nah. Sama. Eh. Dua kali. Kalau datanya sudah ada enak nih. Klik-klik. Tinggal jadi dia. Ini tengahkan dulu. Kita boleh. Biar rapi. Tengahkan. Ditebalkan. Biar gawinnya lebih lemak. Nengok ya. Kemudian ini rata-rata. Pakai apa kemarin? Nah. Ini umpah masalah. Ini kurang satu. Rata-rat. Capa yang menambahkan? Jangan klik di sini ya. Memang data ratian kurang. Kurang siko ampur. Harusnya rata-rat. Apa kan? Capa yang menaruhnya? Boleh di sini. Boleh. Atau klik dua kali di sini. Boleh. Klik-klik. Nah. Jangan ngetik ini. Muntang-muntang kaki. Mana? A-nya tadi. Aduh baik. Kaki itu. Jadi boleh di sini. Lebih aman di sini. Nah. Rata-rata. Atau tekan F2. Di keyboard F2-nya. Jangan nyari mana F2? Di keyboard. Kapa rata-rata? Hitungnya? Capa yang mengetik rata-rata? Jumlah. Ini. Di kali. Di bagian berapa? 4. Di bagian berapa? Itu. Nah. Sekarang kalau pakai rumus. Untuk rata-rata. Sama dengan. Average. Ya. Aperik lagi. Buka kurung. Sorot. Sampai sini. Sampai sini. Jangan sampai sini. Karena hitungannya lain. Sampai sini. Kan ya rata-ratanya. Batas sini. Sudah. Tutup kurung. Enter. 76. Benar? 76. Benar. Benar. Sampai sini. Nah. Berarti ini ya. Ini. Tau rata-rata. Ini. Kalau kita mau ngasihkan tanda koma-koma di belakang ini. Kita pakai yang ini. Nih. Hapuskan pakai ini dia. Yang ini ngilangin. Ini nampakannya. Baru tengahkan. Tadi. Sewa. Tinggal kita buat bawah. Mau dijumlakan ini. Bisa jumlahnya tadi ya. Jumlah rata-rata pakai ini. Nah. Mana tadi? Nih. Udah. Jumlah ini. Di blog pakai ini. Udah lah. Berarti yang ini. Kalau dia ada rumus. Karena rumusnya sama. Kadang-kadang tidak bisa. Kita lebih aman pakai zoom saja. Zoom. Buka kurung. Sorot. Sampai sini. Tutup kurung. Enter. 4.000. Sekian. Nah sekarang. Kita mau ngurutkan. Tentukan siapa rincing 1. Umpama. Siapa rincing satunya? Paling tinggi. Hah? Nah ya. Nanti ya. Nah. Cara ngurutkan data. Di Excel. Seperti ini. Ini di blog. Sampai sini. Ngebloknya. Jangan sampai nomor ini. Karena kalau pakai nomor. Ini melok lari. Tinggal ini. Di blog sampai sini. Data. Murutkan ini ya. Pakai short ini. Jangan pakai ini. Kalau pakai yang ini. Dia bacanya langsung sini. Pakai data short ini. Kita mau berdasarkan jumlah ya. Berdasarkan jumlah ini. Ini berarti ini kolom ke berapa nih? Kolom ke? G. Dia kolom G. Kuncinya di kolom G. Berarti kita. Ini. Small to large. Berarti kecil ke besar. Sekarang kita maunya. Besar ke kecil. Klik. Oke. Nah. Benar. Ani sama Dodon. Nah ya. Jadi kita bisa lihat. Oh si A ini. Yang ringkinnya si A ini. Oh. Tidak kejengwaan blog sini ya. Tidak kejengwaan ini ya. Memang itu yang jelek caknya. Itu barang itu barang duo. Itu barang simpanan pak dulu. Dipakai-pakai terus jadi ini. Nah ini ya. Oh pamanya kita mau ngurutkan berdasarkan abjad namanya. Boleh kita blok lagi. Ini. Short. G nya diganti kolom? Kolom B. Kolom B. Ini. A to Z. Oke. Nah dia Andi. Ani. Oh kita mau buat dua pak. Kita jangan yang ini saja. Ini set satu nih kan. Kita mau dibuat di set selanjutnya. Tapi isinya persis sama. Biasanya kalau kami di atas. Set satu itu urutan berdasar abjad. Dan set yang keduanya. Nama yang sama. Urutan. Ringkin. Ini cara kita mengkopisit. Klik kanan ini. Mock or copy. Klik. Taruh di sini. Ini di contoh yang create. To copy. Oke. Nah jadi set. Nah ini diganti nih. Biasanya diganti nih. Set satu. Di sini kita ganti abjad. Cara gantinya bisa. Klik kanan. Bisa. Apa. Rename bisa. Nah rename. Ganti nama abjad. Enter. Set dua. Mau kita ganti. Ranking. Bapaknya. Nah. Kita set di set duanya. Kan sama isinya nah. Sama persis. Nah set dua ini kita ganti. Di sort berdasarkan. Jumlah. Rankingnya. Data sort. Kita pilih. Kolom G tadi. Ini kita pilih. Besar ke kecil. Oke. Nah. Udah. Jadi kita tahu. Oh si A. Ranking satu. Ani. Dot down. Ranking dua. Nah biasanya. Kalau dia jumlah yang sama. Kita tengok biasanya. Kalau kita kan ada nilai. Apa nama teori. Ada nilai. Terampilah. Diitung. Yang. Teorinya. Yang besar teori. Itulah yang diking satu. Biasanya. Apa nama. Panas. Kipasnya kebetulan kesana. Geseran. Panasnya. Nah ini ya. Ini untuk. Yang ini. Simpan. Nyimpannya sama ya. File. Sip. Nah. Boleh dia langsung. Sip ini langsung. Boleh. Nah. Ya. Sama dia. Sip. Dia di browse. Nah. Lalu sini. Ini pakai office 2016 ya. Kalau office 2010. Ketika kita sip. Dia muncul. Langsung muncul. Tempat nyimpannya. Kalau 2013 ke atas. Dia langsung. Seperti ini. Sip. Ada browse di sini. Baru posisinya di mana. Kita di dokumen berarti. Sampai. Latihan. Sebelah. Sebelah. Nipah satu. Sip. Ini yang ini. Untuk sementara yang ini ya. Hubung… puru. Tunggu.